Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama dengan Haris Family Channel. Di video kali ini, Haris Family akan rekreasi tipis-tipis, yaitu muter-muter kesamben dan sekitarnya. Salam kenal dari Haris Family bagi teman-teman yang mungkin nanti Haris Family lewat di depan rumah teman-teman. Dan salam hangat bagi teman-teman yang jauh di rantau sana, yang mungkin rindu akan kampung halamannya. Mungkin video ini bisa menjadi pengobat rindu teman-teman di sana. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada Haris Family Channel. Melalui komen like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan notif video-video Haris Family selanjutnya. Perjalanan kita awali dari arah Malang, dan kita mulai di sebelah kiri ada kantor kepala desa Pager Gunung Kesamben Blitar. Di sebelah kanan dan kiri jalan terlihat hamparan hijau persawahan yang sangat menyejukkan mata. Mungkin Anda akan sangat jarang sekali melihat pemandangan seperti ini jika Anda tinggal di perkotaan. Namun lain halnya di Kesamben, di tempat ini masih banyak terlihat persawahan nan hijau membentang luas di sini. Berikutnya di sebelah kanan ada warung bakso kikil tunggal. Jika Anda sedang berada di Kesamben mungkin Anda bisa untuk mencoba rasa dari bakso kikilnya. Lalu ada SPBU Kesamben di sebelah kanan. Di depan ada pertigaan, untuk yang ke kanan. Anda bisa menuju ke terminal Kesamben, dan Anda bisa juga menuju ke arah desa Pager Wojo atau desa Resapombo. Terima kasih telah menonton! Sekarang telah berganti menjadi sinar makmur swalayan. Di jam segini sekitar jam 8 pagi, Kesamben mungkin kelihatan sangat sepi sekali karena pertokohan belum pada buka. Namun sekitar jam 10 ke atas, di sepanjang jalan ini adalah tempat yang paling ramai dan menimbulkan sedikit kemacetan untuk daerah Kesamben. Sekarang kita berada di perempatan Kesamben, untuk yang ke kanan yaitu arah ke terminal, dan untuk arah yang ke kiri Anda bisa menuju ke pasar, sedangkan yang lurus adalah arah menuju ke kota Blitar. Terima kasih telah menonton! Berikutnya di sebelah kanan jalan terlihat kantor pos untuk cabang Kesamben. Terima kasih telah menonton! Berikutnya ada puskesmas Kesamben yang berada di sebelah kanan, lalu deretan kios buah yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya di sebelah kanan ada lapangan sepak bola yang berada di desa Babadan. Bagi muda-mudi yang suka nongkrong sambil menikmati sejuknya suasana hutan pohon jati, Anda bisa mampir di gentong kafe yang berada di sebelah kiri jalan. Sekarang kita sedang melewati jembatan Kalituwu sepanjang 104,2 meter. Jembatan ini resmi dibuka pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 jam 3 sore, oleh perwakilan dari Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum, bersama pemerintah Kabupaten Blitar yang diwakili Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blitar. Untuk yang lurus menuju dusun bronkos dan SMP Negeri 1 Kesamben. Lalu di sebelah kiri jalan ada deretan kios buah yang ada di bronkos, dan lajur jalan yang lurus bisa menuju ke arah Blitar dan Kediri. Terima kasih telah menuju ke arah Blitar dan Kediri. Jembatan Kalituwu ini sangat strategis sebagai jembatan penghubung jalan nasional 3 yang menghubungkan Blitar Malang. Jembatan yang terletak di Jalan Raya Welingi Karangkates nomor 136 Nambang Siraman, kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Jawa Timur, adalah pengurai kemacetan yang sering terjadi di kawasan ini. Beberapa kali ketika ada truk pengangkut tebu terguling di jembatan Kalituwu lama, maka praktis arus lalu lintas menjadi macet total. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada lagi nih kafe kekinian yang sangat cocok sekali buat para muda masa kini, yaitu Kafe Yapora yang berada di kiri jalan. Lalu ada SMK Pemuda 1 Kesamben di kiri jalan. Untuk arah yang ke kiri sekitar 200 meter ada SMA Negeri 1 Kesamben. Arah ke kanan masuk ke terminal Kesamben. SMA Negeri 1 Kesamben di kiri jalan. SMA Negeri 1 Kesamben di kiri jalan. SMA Negeri 1 Kesamben di kiri jalan. Di sebelah kiri ada klinik dan rawat inap Fadilah. Lalu ada Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Kesamben di sebelah kanan. SMA Negeri 1 Kesamben di kiri jalan. Di depan ada pertigaan, untuk yang ke kiri bisa menuju ke arah Pagerwojo dan Resapombo. Lalu ada SD Negeri Kesamben 7 di sebelah kiri jalan. SMA Negeri Jalan Misal di kiri jalan. selamat menikmati 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 berikutnya di sebelah kiri ada SD Negeri Kesamben 6 lalu di sebelah kanan ada Stasiun Kesamben selamat menikmati 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 Haris family channel